Assalamualaikum, ini beberapa waktu lalu waktu aku lagi belajar 2 point jadi beda kucu itu beda materi nah sekarang aku mau ceritain tentang hobiku dalam 24 jam dimulai dari sini waktu aku belajar racing trot dan mulai menularkan hobi ke kakak biar dia mencoba gimana rasanya berkuda disini masih bonding dulu sama kudanya terus saat dia mencoba naik ke punggung kuda itu aku ketawa, bukan apa-apa inget aja waktu pertama kali aku juga ngalamin hal yang sama nah ini videonya ternyata gak semudah waktu kita ngeliat kursinya naik ke atas punggung kuda sampai akhirnya dibantu kursi dan itu pun gak mulus nah lokasi aku saat ini ada di Nestable, tepatnya di Sawangan Depok, Wojong Sari jadi aku itu emang latihan di 2 tempat selain di Boxstable, di sekarang juga disini karena lokasinya dekat sama rumah kakakku terus sepaginya aku langsung menuju ke Boxstable tapi karena masih pagi aku coba jalan-jalan sampai nemu sawah karena aku tinggal di Jakarta jadi ngeliat sawah kayak gitu takjit banget lanjut lagi aku coba-coba cari jalan pintas jalan lemus tapi mulai ngerasa ada yang aneh jalannya mulai bebatuan tanah akhirnya aku memutuskan buka Google Maps Alhamdulillahnya baru kesasar 4 menit aku gak ngelanjutin perjalanan dan itu pun ternyata aku cuma salah belok ini reading lessonnya akhirnya kegigaran berikutnya karena sekarang temanku dulu kuda yang ditunggangin temanku itu namanya Kofwa tapi gak tau kenapa keliatan dari saat dia nunggangin itu udah agak-agak mood kudanya agak gak enak kayak biasanya dan pas aku coba nunggangin pun ya begitulah setelah 3 minggu gak nunggangin Kofwa hari ini aku nunggangin dia yang menurutku moodnya lagi kurang baik dan sekarang aku masih di posisi positing trot atau duduk berat sitting trot kuda rungloh hari ini materiku sama kayak dinestable kemarin sore yaitu racing trot jadi aku bisa sekalian melanjutin pelajaran kemarin ya beginilah aku semua pada hari itu jadi tuh dia sering berhenti dan udah ditarik dia gak mau jalan harus ditarik sama coachnya kembali lagi ke materi racing trot kenapa aku suka bikin video saat aku latihan karena disitu aku suka merhatiin oh ternyata aku masih aneh ya posisi badanku dan setiap kali aku racing trot tuh kayaknya gerakannya masih ternyata gak semudah yang kita pikir deh harus bener-bener sabar latihannya padahal ini udah cukup lama aku latihan racing trot tapi masih belum bisa nyesuaiin antara langkah kuda dan kapan aku harus up and down dillerde tekbir Allahu ekber deryada olsa her şey muzaffer dillerde tekbir Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber ordumuz olsun daim muzaffer Allahu ekber Allahu ekber ordumuz olsun ekber dan ini adalah mungkin paling menarik jam 24 jam waktu liat coach dan latihan horseback archery terus lanjut kita para wanita juga ikut latihan dan pulangnya menuju ke Bekasi tempatnya sih di lokasi archery boys ini tempat dimana review-review dari apa ya busur-busur dari boyer-boyer oleh Bang Ande makanya disini tuh banyak ero banyak busur berkeletakan entah siapa pemiliknya dan disini juga banyak orang-orang yang latihan archery sambil bertukar informasi seputar pertanyaan dan saat adzim asar lati-laki pada salat meskit maka itulah kesempatan kita para wanita tidak latihan archery tapi karena ini udah sisa-sisa hari ya dan ini jempol juga sebenarnya udah pada lecet-lecet jadi tarikan udah gak maksimal kelihatan lah pokoknya dari gerakannya cuma masih tetap menyemangati diri aja disini juga kita sambil ngebahas tentang jempol yang lecet-lecet caranya main archery dan temen-temen harus dimasukkan buat pake tamring insyaallah bisa-bisa kita pake tamring dan akhirnya 24 jam aku itu dipanggap dengan hobi archery jempol kelecet tapi alhamdulillah aku menyenangkan oke assalamualaikum selamat menikmati terima kasih